Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan hari selasa lalu meninjau pasar bulu kota Semarang untuk memantau stok dan ketersediaan beras. Menteri Zulhas akui harga beras premium lokal masih terus melonjak di berbagai daerah. Zulhas mengungkapkan beras premium dan beras lokal harganya masih bergerak naik. Hal tersebut terjadi karena adanya Eldino yang mengakibatkan musim panen bergeser sehingga beras menjadi langka. Pemerintah melalui bulog sudah mengatasinya dengan membanjiri pasar dengan beras stabilisasi pasokan harga pasar atau SPHP yang dijual sekitar 10.900 rupiah per kilogramnya. Meski begitu, Zulhas mengatakan stok beras untuk bulan Ramadan aman hingga 3 bulan ke depan. Mendak mengajak masyarakat untuk membeli beras SPHP sebagai alternatif karena lebih murah dan kualitasnya bagus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.